Pernah gak sih kalian make up buat cosplay tapi tuh kayak ngerasain tuh gak mirip banget udah make up mata, make up segala macem tuh tapi rasain tuh kayak fail aja gitu Oke kita sambil cerita-cerita yuk Jadi guys, kalo kalian ngerasa udah ngikutin tutorial make up Apalagi make up anime terus pasti coba sendiri kayak ganggal gitu Sebetulnya ada gitu loh kunci penting yang mungkin kalian lewatkan Ini gue sambil siarin pengalaman gue aja ya Jadi kalo misalnya kalian make up tapi kalian itu belum ngerti sama bentuk wajah kalian Mau ngikutin tutorial dari internet seperti apapun pasti bakalan fail Memang sih kalo misalnya kita ngikutin tutorial gitu Itu kan bentuk wajah orang beda-beda ya Tapi kalo kita gak sama bentuk wajah kita sendiri Itu kita pasti akan sulit mengaplikasikan teknik make upnya Karena biar gimana pun juga ya Bentuk wajah orang itu berbeda-beda Kadang-kadang kita tuh dapet ditakdirin punya wajah yang tidak animable banget Jadi sebelum kita belajar make up anime Ada baiknya ya Kita belajar dulu make up yang sesuai sama bentuk wajah kita Dan kalo menurut gue sendiri ya Sebetulnya jangan dipaksain dulu gitu loh kalo misalnya kita harus jadi make up anime Kalo misalnya make up kita sendiri aja yang sesuai sama bentuk wajah kita itu belum bener ya Karena biar gimana pun muka kita tuh memang tidak animable Malah sebisa mungkin kita jangan sampe terbubani gitu loh Ketika kita cosplay tapi gak bisa mirip mukanya anime Dan terpenting kita itu harus kuasain dulu teknik make up yang bener Yang sesuai sama diri kita itu gimana Apalagi kalo cosplay itu kan sebetulnya kita juga jangan lupa loh Kita harus bisa memainkan peran karakter kita juga Jadi jangan terlalu fokus sama diri kita yang belum bisa jadi anime Sebenernya inti dari cosplay itu adalah Bagaimana kita berusaha merealisasikan karakter yang kita sukai atau yang kita cosplaykan Tapi ke dalam versi diri kita juga guys Nah saat kita cosplay pasti kan memang tidak semua karakter itu kita berhasil cosplaykan Tapi pasti ada karakter yang berhasil kita cosplaykan dari segi sifat karakter make up Atau perawakan Jadi kalo bisa kalian jangan terlalu terbubani karena kalian belum bisa jadi anime sepenuhnya Jadi tetap lah semangat terus latihan Asah kemampuan kalian baik dari make up, peran karakter, dan lain-lain sebagainya Nah agar cosplay kalian menjadi bagus, sebenernya kalo boleh jujur nih ya Gue tuh sering banget melihat gitu Ada beberapa cosplayer yang menurut gue Dia make up-nya tuh agak dipaksain Entah mungkin ada yang shade-nya atau putihan, shade foundation atau shade bed-nya Terus matanya tuh juga kayak agak dipaksain Mau pake efek-efek yang lima tapi jatuhnya tuh malah gak cocok di mukanya dia Jadi kalo menurut gue, kalo misalnya kalian belum bisa untuk make up-nya jadi anime banget Lebih baik gak usah dipaksain Gak apa-apa kalian make up seperti ala kadarnya mungkin kayak gue Karena gue sendiri juga sadar gitu ya Ketika gue mencoba makeup yang harus anime banget ternyata itu gagal Jadi tidak usah terlalu dipaksakan Kalo kalian pengen banget yang bener-bener mirip anime Mungkin sekalian aja cobain jadi Cigurumi Jadi begitu Intinya Karakter animasi itu dibuat wajahnya sesempurna mungkin Secantik mungkin, seclawos mungkin Tapi wajah kita adalah asli pemberian Tuhan Dan yang menyempurnakannya itu adalah diri kita sendiri Kita memang tidak harus selalu memaksakan diri kita untuk harus menjadi persis seperti anime Tapi kita punya cara kita sendiri Bagaimana kita merealisasikan karakter yang kita cosplaykan Tanpa kita harus memaksa mengubah-ubahnya secara keseluruhan Atau memaksa-maksakan harus jadi operasi pas segini kayak anime banget gitu ya Tetap semangat! Terima kasih telah menonton!